Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Giripur Nama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip Dalam memperbaiki perangkat radio komunikasi RIC Dari Yesu tipe 2900 Yang rusak mati total dikarenakan over voltage Ataupun salah kutub tegangan Seperti apa? Ikuti terus video saya ini Namun tak bosan-bosannya saya ingatkan Untuk subscribe bagi yang belum Dan like agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya di Giripur Nama Channel Baiklah sebelum kita masuk dalam perbaikannya Sedikit saya ingin menjelaskan Diagram PCB dari RIC Yesu FT2900 Jadi ini bagian catu dayanya Di sini kabel positif dan negatif yang terhubung Jadi kalau adanya over voltage Ataupun salah kutub Maka komponen yang akan mendapatkan dampak langsung Adalah komponen L ini Dan dioda Jadi kita hanya perlu mengecek komponen-komponen ini Untuk L kita hanya mengukur Kutubnya bolak-balik Itu harus terhubung Karena ini tidak punya kutub Karena L Jadi kalau kita ukur Dengan avometer Pada posisi Ukuran Untuk resistor Bila diukur jangka tidak bergerak Kemungkinan komponen ini putus Nah yang komponen selanjutnya adalah dioda Ya ini kita ukur Menggunakan avometer Dengan kutub yang kanan ini Kita ukur Kabel hitam Sedangkan ini kabel merah Ini jarum Akan bergerak Mentok maksimal ke kanan Sedangkan kalau kita balik Ini kita berikan kabel merah Dan ini kabel hitam Jarum akan bergerak memantul Yang sesungguhnya sebenarnya kita Mengukur Kapasitor ini ya Jadi memantul Ke kanan maksimal Kembali lagi ke tengah Berarti dioda ini berfungsi dengan baik Tapi bila diukur sama kondisinya Seperti kabel hitam dan merah Bergerak maksimal ke kanan Dan tidak kembali ke tengah Dipastikan ini Ini short Ya Rusak Jadi kemungkinan besar ini harus Kita ganti Ya itulah penjelasan sedikit Pada diagram PCB nya Nah kita lihat Pada perangkap Radu nya itu sendiri Nah kalau kita lihat secara fisiknya Letak diodanya itu ada disini ya Yang ini Dioda Dioda D103 Kalau kita melihat Skema nya Nah untuk diagram nya sendiri Atau skema nya sendiri Nanti akan saya tuliskan Di kolom description Dimana Anda bisa melihatnya Secara online Atau mendownload nya Nah inilah Dioda Dioda Yang tadi sudah Dijelaskan pada diagram Tipenya adalah P6 KA 18A Ya Nah tip dari saya Agar kita tidak Perlu membongkar habis Karena ini menggunakan Double layer Kalau mau kita perbaiki Harus kita buka Semua satu persatu Murnya Terus kita harus Pakai solder ya Untuk bagian Sini Antine Itu akan merepotkan Tip dari saya Kita cukup memotong Kaki-kaki dari diode ini ya Satu Dan dua Ini kita potong saja nih Menggunakan Kunting kuku Ya Terus kita Tinggal Lepaskan Dioda penggantinya Dan kita solder langsung Sehingga kita tidak perlu Melepas PCB nya semua Ya Kita solder ulang Dan Untuk kasus saya Ini hanya bagian Dioda nya saja Yang sudah short Sedangkan LL nya masih Terukur baik Ya Nah Karena saya tidak memiliki Dioda P6K18 Maka saya menggunakan Dioda umum Ya 1N4001 Yang saya cabut Dari rangkaian adapter Nah berikutnya Nah berikutnya Saya akan coba Ukur langsung Di perangkat Ya Jadi Ini sudah saya ganti Dioda nya Sehingga Kalau saya ukur Menggunakan Avometer Bagian anodanya Kita kasih Kabut Hitam Dan Kartodanya Merah Terlihat Jarum nya bergerak Maksimal ke kanan Ya Nah Kalau saya tukar Anodanya merah Kartodanya hitam Lihat Bergerak Ke kanan Nah kiri Ya Mengosongkan Kapasitor yang Besar ini Ya Jadi kalau Saya ulang lagi Ini tidak akan Bergerak Karena kapasitornya Sudah kosong Jarum nya Hanya Berada di tengah Ya Merupakan hambatan Dari Komponen lain Jadi ini Dioda yang sudah Saya potong Dari Penangkat Radionya Kita buktikan Apakah benar Ini sudah rusak Saya kasih Bagian Kartodanya Negatif Ya Anodanya Positif Terlihat Jarum Meternya Akan Bergerak Maksimal Seharusnya Tidak boleh Ya Mendandakan Ini Sudah Jebol Diodanya Saya balik Sama Ya Nah untuk Dioda yang Masih Bekerja Ini saya Contohkan Ini ya Dioda Kalau kita Ukur Anoda Kartodanya Bergerak Ya Kalau dikasih Negatif Saya balik Positif Negatif Maka Dilihat Jarum Tidak Bergerak Menandakan Dioda ini Masih Dalam Kondisi Baik Sekarang Mari kita Buktikan Bahwa Rig ini Sudah Bekerja Seperti Semula Ya Hubungkan Dulu Powernya Kita Lihat Terbalik Ya Sudah Menyala Yang tadinya Mati Total Demikianlah Tip Singkat Saya Dalam Memperbaiki Rig Yesu F29900 Yang rusak Mati Total Karena Overvoltage Mudah-mudahan Tips Ini Dapat Membantu Anda Yang punya Kasus Serupa Tanpa Harus Kita Bawa Ketukang Servis Jadi Kita Bisa Lakukannya Secara Mandiri Menggunakan Komponen-komponen Yang Mungkin Ada Di Rumah Terima Kasih Sudah Menonton Mohon maaf Bila Ada Kata-kata Saya yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.